Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai penyampaian kebijakan KUA dan PPAS tahun 2025 di Ruang A DPRD Kota Jambi, Senin 1 Juli 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi memimpin jalannya sidang paripurna tersebut. Penggiatan ini juga turut dihadiri oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi dan para OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi menyampaikan rancangan PPAS tahun 2025 kepada para anggota DPRD Kota Jambi yang hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi mengatakan bahwa dari hasil penyampaian target pendapatan yang diadikan pemerintah Kota Jambi mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kita paripurna penyampaian kuah-kuah tahun 2025. Ini Dewan yang sekarang yang membahas kuah ini. Nanti tahun untuk PPD-nya itu, Masya Allah Oktober itu Dewan yang baru. Memang kami menyelesaikan ini, emang sifatnya kuah ini kan sementara namanya PPAS. Kita lihat tadi penyampaian memang ada penurunan itu biasa. Oleh karena biasanya di akhir tahun itu ada penambahan dan akan berbeda juga dari pemerintah.